Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak, berjumpa lagi di channel ibu TK Serti Satya Diri Nah, pada kali ini ibu akan menjelaskan video tutorial bagaimana cara membuat model sel Dan materi kita hari ini adalah tentang sel Sel itu adalah unik bagiannya dari makhluk ibu Nah, di dalam sel itu terdapat bagian-bagian patung organel-organel yang sangat penting Tapi, mau tau gak kalian motivasi cara membuat modelnya? Yuk, kita siapkan bahan-bahan begitu Dalam membuat model sel, kita harus mempersiapkan beberapa alat dan bahan Salah satu bahan yang harus kita siapkan adalah Stelop atau gabus Bola plastik Lem uju Lilin malam Pisau cutter Putih Pidol Double tip Setelah alat dan bahan tadi kalian persiapkan, kita ikuti langkah-langkah video berikut ini Pertama-tama, kita buat garis pada bola sehingga membentuk seperti 4 lingkaran Setelah itu, potonglah dengan kata Gunakan gunting untuk merapihkannya Dan jadilah seperti ini Buatlah pola lingkaran pada styrofoam dengan menggunakan jangka Setelah itu, potonglah lingkaran Jadilah seperti ini Buatlah garis di tengah untuk membagikan kedua bagian lingkaran tersebut Potonglah menggunakan kata sesuai dengan pola Dan jadilah seperti ini Tempelkan double tip pada sisi yang melingkar Setelah itu, lakukan pada bagian yang kedua Lalu, buka kertas double tip tersebut Dan masukkan setengah lingkaran styrofoam ke dalam bola yang telah dipotong menjadi 3 per 4 bagian Dan masukkan pula bagian styrofoam yang lainnya Dan jadilah seperti ini Agar bola berdiri dengan tegak, kita gunakan kardus, kotak Dan kita tempelkan double tip di atas kardusnya Lalu, kita buka double tip tersebut Dan tempelkan pada bagian bawah bola Dan jadilah seperti ini Mernailah pinggir styrofoam menggunakan spidol Dan jadilah seperti ini Buatlah plastisin menjadi bulat Dan potong menjadi 3 per 4 bagian Lalu, buat lagi bulatan plastisin yang lebih kecil dari yang tadi Dan potong menjadi 1 per 4 bagian Bila lem dan tempelkan pada bulatan yang 3 per 4 bagian Dan jadilah seperti ini Buatlah plastisin panjang-panjang berurutan Mulai dari yang pendek sampai yang terpanjang Setelah itu, berilah garis tengah-tengah Supaya terhubung satu sama lain Dan jadilah seperti ini Tekanlah plastisin agar menjadi tipis Dan potonglah plastisin agar berbentuk lonjong Dan jadilah seperti ini Tekanlah plastisin agar menjadi tipis Potonglah plastisin dengan cutter Sehingga berbentuk angka 3 Dan jadilah seperti ini Bentuk plastisin menjadi panjang dan kecil Dan jadilah seperti ini Setelah itu, gabungkan ketiganya Dan jadilah seperti ini Bentuklah menjadi bulat Dan tekan-tekan agar menjadi tipis Dan jadilah seperti ini Bentuklah plastisin menjadi bulat Dan tekan-tekan agar menjadi tipis Dan jadilah seperti ini Bentuklah plastisin menjadi panjang dan tipis Jadilah seperti ini Jadilah seperti ini Buatlah plastisin kepentuk bulat kecil Jadilah seperti ini Sekarang, mari kita tempelkan organel sel pada stereoform Mulai dari nukleus dan badan gogi Lalu retikulum endoplasma Setelah itu, mitokondria Lalu facuola Libosom Sitoplasma Dan yang terakhir Lisosom Menjadilah seperti ini Menjadilah seperti ini Oke teman-teman Terima kasih telah menonton Semoga berfungsi Semoga berfungsi Semoga berfungsi Memories bring back Memories bring back Your Terima kasih.